hai oke selamat pagi ya semuanya jadi kemarin saya lupa yang paling nggak enak di mobil ini itu apa gitu waktu itu ya cuma saya kemarin belum siap jawabannya yang enak ini pas pertama kali kita hidup di mesin udah luarnya itu harus kita on-in ya kalau nggak bau selain ini pada putih-putihnya nggak kuat clothingnya catnya terus yaitu AC nggak stabil ya dia kadang dingin kurang dingin gitu kadang harus dimatiin dulu baru di on saya tanya ke yang lain juga agak seperti itu ya kurang lebihnya Hai jadi saya rencana mau pasang termostat yang model Jepang ya tapi belum kesampean karena kemarin auto datanya belum bisa kebuka karena saya harus Hai mutus kabel yang ke AC ya di belakang sini kan banyak kabel mutus dan disambungin ke termosuit termosuit kekulan suit tetap ya yang buat mutusin yang udah Jepang ya jadi seperti di bombil yang pisau yang lain yang pernah saya pasang yang ada kan jadi supaya kalau misalkan dia cip dinginnya cukup karena suh ini ini kan suhu dua John ya untuk mixing antara heater dengan kita dengan AC ya udah dingin dengan panas dimixing aja dia kompresor nggak pernah off kompresor nggak pernah off kalau ini dia akan mixing ya misalkan setting di angka 20 derajat ya udah dia akan mixing ya akan ngatur sensornya ada di AC jadi nanti dia yang sensor nanti dia akan membuka atau menutup heater ya supaya dia dicampur udaranya biar nongolnya ke sini itu adalah sesuai dengan suhu ini gitu ya cuman ya Hai enggak pas menurut saya sih enggak pas enggak sesuai dengan suhu gitu jadi ya enggak tahu ya jadi pengen saya nanti akan saya bikin yang manual aja ya yang buatan Jepang yang umum yang dia kalau suhu set setting berapa dia akan otomatis off kalau disini sudah dingin nanti ininya akan saya setel di low aja yang paling dingin tetapi nanti yang karena tetap fungsi tetap fungsi paling nanti aturannya ini setel dingin paling dingin nanti sana setel seperempat putaran biasanya pas itu saja ya eh ini video tidak panjang hanya kemarin saya mikir-mikir apa sih kelemahannya gitu ya selain mungkin ada nanti kalau ada lagi yang tidak enak nanti saya akan info selain sparepart yang susah ya sparepartnya ini susah pastinya dan harus pesen dan harus ori tidak ada yang kw-nya kalau kampas rem yang pas moving memang ada saya pernah ganti kampas rem ada mereknya LPR saya dapat cuman harganya di atas atarta juga ya di atasnya 206 sedikit terus terot yang pas movingnya kayak kaki-kaki rem itu ada yang kw-nya yang nomor duanya tapi tetapi nanti kalau masalah mungkin timing bel saya enggak tahu mungkin pada saatnya nanti ganti ini kan eh sekitar berapa ini 138 di 150 kan 150 ribu itu kan ganti pasti harus Orsinil ya tidak ada merek kontitek Gates atau apalah gitu pasti enggak ada dia harus ganti ori selain yang mungkin kalau kopling bisa pakai punya 307 tapi yang lain-lainnya kayak sopleker mungkin tidak ada ya harus ori dan belum untuk ada dan mungkin harus mesen yaitu dulu suka-dukanya untuk PC 207 ini untuk dipakainya ya so far so good enak ya kalau dibanding 307 ya mungkin secara keseluruhan saya lebih lebih enak di 307 sporty kemarin yang sebelum ini sapunya jadi saya cerita yang pernah saya punya aja ya karena kan mobil beda-beda mungkin 307 A sama B itu berbeda rasanya waktu saya pakai yang 307 itu dan ini secara keseluruhan saya lebih enak yang 307 ya tetapi dia dimensi lebih besar ya jadi kita parkir-parkir kalau tiap hari pakai ada agak sulit tetapi suspensi dia lebih enak karena dia besar handling juga lebih secara keseluruhan ya tapi ada kelemahannya juga sama tapi kalau kita gitu keseluruhan ini sama 206 secara keseluruhan enakan ini secara keseluruhannya kalau kita ambil ke poin 5-5 poin dari mobil ABC gitu sama 26 ini sama 26 lebih enak ini tetapi dengan 307 lebih enak 307 kalau kita ambil secara keseluruhan Oke itu dulu untuk video singkat ini Terima kasih sudah menonton video ini eh buah